Kita sudah memasuki bulan November 2004 di series ini Dan pertandingan pertama di tanggal 1 tepat menghadapi salah satu terkuat di Real Life Dan juga di kira remote ini juga di musim kedua mereka ada di Top 4 Borno FC Jumlah poinnya pun sama seperti Nusanturnated, kita hanya unggul di goal difference Dan ini bakal jadi hujan bagus buat kita, buat para main kita, materi squad kita dan juga formasi Yang sebenernya sejauh ini sudah cukup bagus, sudah lumayan oke untuk kita gunakan di Liga 1 bisa bersaing Tapi ini ngelawan tim yang kuat seperti Borneo akan lebih teruji lagi Bisakah menang? Mari kita lihat Oke kembali lagi ke channel CM dan kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Kira Remote kita Kemarin tuh gue mau ngasihin lunjuk lu padahal deh kayaknya lupa ya, saya mau ngasihin lunjuk ini Jumlah penampilan dan lain-lain, coba ya Lih, nol semua? Oh enggak, bentar-bentar, harus di, ya beginilah Harus dibuka dulu melalui player stats, saya buka begini, kebukakan dia Ya, Marco Simi kayak sekarang, lihat lah ya Top score, terus Matheus sebelumnya turun naik ke posisi 4 ya 6 goal dia, dari 8 pertandingan oke Spaso, 7 goal, terus 6 goal, terus berada 3 pemain Gustavo Almeida, Arema, dan Riak Pemain PSS Leman Ada Febi Eka, Esal Sahrul, Davida Silva, 5 goal Di bawahnya Oke, jadi itu terus untuk asis Yumpu Ini kayak musim lalu gak sih? Berarti kan sebenernya, ya memang, memang Maksudnya itu cuma hipotesa awal sih sebenernya sih Tapi kan ini kan menunjukkan bahwa memang Sebagian besar goal yang diciptakan oleh tim ini Selain kita nyatakan banyak goal ya Tapi goal-goal yang diciptakan berarti ada asis gitu lah Ada kontribusi pemain lain Bukan goal-goal yang misalnya, kalau misalnya lu dapet bola Muntahan Tepisan keeper Atau bola gara-gara back lawan, clearance-nya salah Terus pemain lu dapet, nyatak goal Itu tidak ada asis kan? Tidak ada asis pemain kita Fakta bahwa kita punya 4 pemain Yang ada di top 4 Jumlah asis terbanyak di Liga 1 Dengan masing-masing pemain At least 4 asis Itu berarti menunjukkan bahwa memang Tim ini bermain dengan gaya ya pasing-pasing Karena hampir semua goal kita berarti di Liga 1 Ada asisnya, tidak semua Pernah juga gak ada asis gitu loh Itu ya, itu penilaian Ya bisa dibilang begitu Tapi ya gak juga sebenarnya sih Cuman ya ada Ada ininya lah Ada bahkan posi 8 Posi 12 Ada drop main kita lagi Ada yang bisa dibaca Ada yang bisa di analisa dari itu Terus ada keeper Ada ini aja Tapi sebenarnya sih Wih Ini masa paling banyak 2 clean sheet Berarti tim-tim Liga 1 Kesimpulan dari sini Kenapa semuanya di analisa bang? Gak apa lagi pengen menganalisa Hampir semuanya berarti Setiap pertandingan kebobolan Karena tidak banyak keeper yang punya clean sheet Jumlah clean sheet terbanyaknya pun 2 Iya dong Kita aja dari 9 pertandingan Cuman pernah sekali clean sheet Dan itu pas ikram main kemarin Lutfi belum punya clean sheet sama sekali Ini Andri Tani, Dimas, Fani, Maringga, sama Gunandi 2 clean sheet masing-masing Oke Sama sebagian Kalau misalnya lo lihat jumlah pertandingan Ada berapa keeper Kayak Ryandi 1 clean sheet Tapi dia cuma main 4 kali Urutan 15 Miftakul Yunan 1 clean sheet Main sekali Rotasi keeper Jadi keepernya tuh gak ada Ya ada mungkin yang di atas-atas itu Yang punya 9 pertandingan Tapi sebagian keepernya tuh ditukar-tukar terus Karena jumlah pertandingannya jarang yang 9 nih Oke menarik Atau ada berapa mungkin yang 9 pertandingan Tapi mereka keingin cerita dikit aja sih Karena kebobolan terus Kartu kuning, Carlos Fortes main PSES 3 kartu kuning dalam pertandingan Kartu merah, yuk Eh bagus Kaffi, kenapa bro? Bagus Kaffi, Kartu Merah Kita abis lawan Borneo, ntar ketemu Barito Jadi mungkin ada ketemu Bagus Kaffi Kalau dia gak lagi Kartu Merah ya Andi Irfan, Rashid, Bali United Terus Komang juga ada masuk ke kategori pemain Sudah pernah Kartu Merah musim ini Oke Jadi Ini sudah di match deh kan Gue udah nambahin semua atribut pemain Terus gue udah kurangin fitness Dan naikin sharpness seperti biasa Dan ini berarti waktu yang tepat Untuk kita upgrade langsung ya Jadi Upgrade itu kan memakan biaya Nih Saya kasih tunjuk dulu sebentar Mana upgrade Jadi ini kan gym Pokoknya tadi udah di plus 1 semua ya Irfan, Zaki, sama Jimmy Terus gue akan rubah untuk bulan depan Karena kan bulan depan itu Kebuka slot keempat Tapi juga gue akan rubah trainingnya si Irfan Dari sering jadi jumping Sama Zaki sekalian Center back Karena kemarin Dengkoman juga bilang Ya back-back kita agak susah dua ludara Dan itu betul Selain mungkin Komang sama Saku ya Yang paling kuat dua ludara Bisa kita lebih kuatnya lagi Dan gue rasa ya Strength ini kan Untuk apalagi untuk Irfan Dari awal series Dari awal musim lalu Udah kita latih di strength Mungkin udah plusnya Nyampe berapa? 8, 9, atau bahkan 10 Atau lebih dari itu Jadi udah lumayan lah Kita bisa ganti jumping Untuk Jimmy kan baru Jadi kita tetep di strength Nanti slot keempat Gue kemungkinan besar Akan masukin 2 defense midfielder Rafi sudah pasti masuk Satunya lagi Nanti gue akan pikirin Antara Zamorano Atau mungkin ya Bagasatrio Bisa masuk Gitu ya Terus kan di gym itu kan Selain bisa ngelatih strength dan jumping Bisa juga kita mau ngelatih balance Misalnya Itu bisa Bahkan macam kayak Sprint mungkin Itu juga bisa dilatih sebenernya Karena kan sprint itu kan di fisik Pokoknya hal-hal yang berketerangan fisik Bukan technical Itu bisa dilatih di gym Kalau technical latihnya di training camp Ini tuh gym Terus training campnya Berarti sudah saya plusin Finishingnya Afrizal Iwan Yang kayaknya bakal gue biarkan dari situ Isan juga akan biarkan di Sun tackle Terus sekarang ngebuka Ini bisa misalnya mau ngelatih Interception Stunt tackle Stunt tackle Buat Rafi Bisa dilatih di sini Tapi belum Gue belum ngelatih playstyle Nanti Mungkin gue biarin 3 bulan ke depan Rafi bisa dapet plus 3 Interception Atau stunt tackle Habis itu baru kita mulai latih Playstyle untuk Rafi Karena itu yang kita butuhin Playstyle kan gak ada Gak ada cara Gimana cara dapetin playstyle Di game ini Untuk pemain yang tidak punya playstyle Gak bisa Jadi kita harus latih sendiri Di sini Jadi untuk mengupgrade 2 fasilitas ini Kita akan memakan biaya Di mana Ya ini bukan Eh bukan bang Ini Oh iya ini sekalian deh Iya maaf Saya belum belum live stream Minggu ini Minggu ini Minggu ini harus live stream kedua Planet Zoo Membuat 1 habitat lagi Untuk bisa dapetin uang Partnernya adalah Nusantara Zoo Tentu saja Untuk mendapatkan uang Uangnya akan digunakan untuk training Training scout kita Reza Wahyu Jadi nanti Reza Wahyu akan naik lagi Plus 1 Tapi nanti saya belum sempet Bintangnya belum tersedia Ini masalah jadi kebuka Jadi saya harus menjelaskan kan Yang mana bang Bukan ini token Mana sih Oh ini dia Jadi untuk gym itu Level 4 400 ribu Training camp 550 ribu 950 ribu Akan langsung dikurangi Saat ini juga Dari budget kita Ini saya belum kurangin Saya kurangin dulu ya Jadi sekarang itu budget kita Segini 1, 2, 4 Kita akan kurangin 950 Nanti gue pakai calculator Sebentar Oke jadi budget sudah berkurang Dan ini sisanya Setelah kita upgrade level 4 gym Dan juga training camp Jadi sisanya 294.535 Dolar Oke Terus satu lagi yang harus gue tunjukin Yang ada juga Mungkin ada sudah lihat di sosial match GM Adalah Registrasi Jadi ini sebenarnya agak telat Tapi baru jadi ya Jadi ini Ini adalah pemain-main yang didaftarkan Total ada 29 main 3 keeper 8 defender 9 midfielder Dan 9 penyerang Pemain-main yang kita daftarkan ke Liga 1 Sesuai dengan regulasi 3 penjaga gawang Terus ada Maksimal 6 main asing Salah-salah Salah-salahnya adalah pemain ACN Dan kita cuma daftarkan 4 main asing berarti Yusaku di back Terus Wompat Besic Di tengah Sama 2 pemain depan Mateo Silva dan Jol Kojo Oke Jadi sisanya Pemain-main yang sebenarnya Ada beberapa yang kita gak perlu daftarin Yang dibawah 21 tahun Macam kayak Sultan Zaki Terus si Murdianto Kamuru Terus Siapa lagi berarti Dimas Mamungkas Masih bisa Ratko Yankovic Emil Peters Hajime Mori Itu gak perlu daftarin Tapi tetep gue daftarin Karena ya bang Tim kita juga gak terlalu banyak Materi mainnya Udah ya Itu amat untuk registrasi Terus kita Bisa langsung menuju ke Pertandingan pertama Di episode ini Apakah kalian speedrun lagi ya Saya akan usahakan Speedrun lagi Gak seboleh bang Cepetan 3 pertandingan 3 pertandingan Langsung kita mainkan Oke Ini landap mereka kira-kira Terang sepuh hirin Di bench Terus Unavailable Itu siapa? Silvero Cedera 5 pertandingan terakhir Menang 3 kalah 2 mereka Alvarezibufon Satorback muda kan Taufan Rabani Oke Nadeo keepernya Kay Captain Right center mid Terus Vanu Lepali Main di kanan Ada Malis di kiri Baiklah Ini landapnya Borneo Kita Oh ada press count Baiklah kita ambil press count dulu Pertandingan ke 10 berarti ya Untuk Nusantara United Di Bary Liga 1 You've made a solid start When you look at the size of your squad Kenapa ada tanyaan soal size Aman kok Do you have the squad to make the playoff? Playoff itu maksudnya championship series ya Ya bisa Bahkan mungkin kita akan Offload berapa main Kayak kemarin gue udah bilang Mungkin Hamza, Friska So pada penjambat terbaik Mesti kita pinjemin di Bulan Januari Kita tidak Butuh terlalu banyak main juga Kalau misalnya kita Main di kompetisi Misalnya ntar Main di ACL Duh musim lagi mungkin Mungkin musim depan Susah kali ya Karena harus sejuara kan Kita butuh Pemain mungkin 30 Minimal Tapi untuk sekarang Main 2 kompetisi Seharusnya aman Ya sebenernya Nanti baru bisa Baru bisa Kerasanya ntar 10 Desember sih Karena Desember kita kan Jadwal padat banget kan Pertandingan Liga aja Kalau gak salah ada 5 atau 6 Tambah 2 pertandingan Piala Indonesia Baru mulai main Kita bulan Desember Jadi itu bakal Keliatan lah Seperti apa ntar rotasinya Tapi tuh sekarang Karena jatuh Liga 1 Sebulan cuma 3 pertandingan Ya aman-aman aja Gak ada masalah sih Oke Training Nah Berdasarkan pengalaman Dari kemarin Training gak usah lah Ambil aneh-aneh dulu Ini aja udah Oh ini Hamzah yang dapet ya Hamzah selalu gue Masih disaranya 11 Ya gak apa-apa juga lah Ini Haji Memori Memang kan Super Sub Bagus sekali kan Ya untuk sekarang Masih muda 16 tahun Biaran jadi Super Sub dulu aja pak Maksudnya Dia jadi Super Sub Beberapa kali nyetak gol Jadi ya kita akan terus lakukan itu Mungkin itu juga bisa jadi Hal yang membuat dia berkembang Selain dikasih jam terbang full 90 menit gitu loh Karena jumlah gol dan assist kan itu berpengaruh ke match rating Match rating berpengaruh ke form Form itu berpengaruh ke ETA perkembangan pemain Kecepatannya berapa untuk naik rating dan lain-lain gitu Jadi ngaruh Sama Emil Peters itu digeruduk sama warga Iya maaf ya bang Saya Ya gimana sih punya pemain 5 pinta skill Sebenernya gak cuma Emil Peters sih Kadinata Brave juga ada 5 pinta untuk skill move sih Cuman kan Memang kalau misalnya pakai Emil Peters Yang ada di kepala saya Begitu Emil Peters yang pegang bola Di kepala gue langsung Wah skill move sih ini Makanya saya gocek-gocek langsung Ya sudah Boleh bukan yang gak boleh Sama sekali gocek-gocek Boleh gocek-gocek Tapi kalau ada unggul 3 gol Ya itu kemarin petan yang terakhir kan Orang lagi baru unggul 1 gol Duh gocek-gocek ya Maaf bang Saya jadi geruduk Itu Emil Peters dimarahin Untuk sama warga Anda sih Apaan gue dapat achievement dari Steam Do your homework Oke siap Kita main di kandang ya ini ya Oke itu Ivan sama Jimmy Stamina tapi sih gak masalah Eh kita bisa kasih kesempatan Raffi starter sih Boleh-boleh aja coba Raffi belum pernah starter kan Terus Ya Jimmy bisa kita drop Supaya bisa bawa ini Mungkin Bagasatru sama Oki Sertanataki biarin aja Mendingan Oki atau Bagasatru Bisa jadi right back Oh Bagasatru bisa jadi right back Bener memang Tapi pace-nya Oki lebih kenceng Afrizal Mori tetap di bawah harus ya Terus Hamza yang gue kasih kesempatan starter Di kiri Zamorano Zamorano Berapa pace-nya? 61 Ya udahlah bikin aja Udah Terus skipper loot feed dulu aja mainnya Oke Tetap pake duet Komang sama Ivan Di center back Main malem 7.30 Jersey aman gak? Jersey mereka apa? Oh mereka cuman 2 Yang putih sama ini Udah berarti aman Pake homenya juga Yuk Langsung aja Emil Peters di kanan Ingat Peters Jangan gocek-gocek Tanggal 1 November 2024 Yuk Langsung Seharusnya ada pengaruh Borneo di real life Penampilannya bagus ILM modnya Pas bikin mod Tentu saja kan bikin rating pemain Ada improvement dong Harusnya dibanding tahun lalu misalnya Sama seperti FIFA di real life lah Kayak kalo misalnya waktu itu Real Madrid atau Liverpool Abis juara Atau City Rating pemain jadi lebih tinggi Karena ini mungkin sama Pemainnya Borneo Ini manajer juga real face Secara kualitas Lebih tinggi Nah terus Ada satu lagi Yang saya mau tanya ke anda Perihal Difficulty Ini kan ultimate kan Dari kemarin kan Cuman ya Gue akui memang terkadang Gue gak bilang gampang juga ya Cuman maksudnya Ya bisa dinaikin lah Ada opsi naikin memang Competitor mode Lu tau alasan gue Kenapa selama ini gak mau pake Competitor mode kan Karena itu Itu bukan membuat Apa ya Bukan membuat Tim lawan jadi lebih baik Bermain sepak bola Secara passing dan lain-lain Tidak cuman itu Tapi yang dibuat adalah Semua pemain Lawan Meskipun dia Pemainnya sebenernya Cuman punya 1 bintang Atau 2 bintang skill Tapi dibuat Jadi semuanya bisa gue cek Dan gaya mainnya Namanya juga Competitor mode Dibuat gaya main Seperti pro player FIFA Atau pro player FC24 Itu yang selalu gue hindarin Karena ujung-ujungnya mainnya cuman muter-muter Kayak gasing gocek-gocek dari belakang Tapi Gue FC24 kebetulan belum pernah Pake Competitor mode Bisa kita coba Kalo anda setuju Untuk gue nyalain itu Itu akan meningkatkan kesulitan Akan bikin jadi lebih susah Kita bisa coba di episode berikutnya Percobaan aja gak apa satu episode Untuk ngeliat Kalo misalnya emang Gocek-goceknya masih masuk akal Dan emang jadi lebih kompetitif Jadi lebih seru Gaspol Ayo Kita sikat Tapi kalo misalnya ternyata annoying Kayak Ya gimana sih Pemain rating 40 Misalnya Terus kayak larinya dibuat jadi 90 Itu kan sebenernya kan aneh Yang gue mau kalo misalnya Kompetitor mode Ya dibuat jadi main bola Lebih bagus Contohnya passingnya Dan lain-lain Ya aspek bermain Semak bola realnya Gitu loh Bukannya dibuat jadi gasing Muter-muter semua Dari belakang sampe depan Kayak pro player kan Tidak seperti itu Kalo misalnya emang ternyata Aspek semak bolanya Lebih banyak yang dinaikin Daripada gocek-goceknya Boleh kita gas Kalo misalnya udah setuju Kita episode besok tapi Makanya saya minta izin dulu bang Liat dulu performance Ini kan apa Eco performance ya Iya bener sih Lineup maksudnya Adam Alice Ini siapa nih Win Naing Toon Pemain Myanmar atau Vietnam ini Terus Vano 66 ratingnya tuh di kanan Ini Midfield 3-nya Zikrak Kaviato Rizky Sama Kehirose 67 ratingnya Back 4 Abdul Rahman Ada Jody Leo Lelis 66 Terus Fajar Fathur Rahman Keeper Nadeo Ini Rabani Anjir Rabani ratingnya 59 ya Taufani Ucok Ahya Nur Hardianto Tarans Puhiri Yang kita tau kalo misalnya dia masuk Berbaik sekali Kalo pemain seperti Puhiri Lari gak bisa dikejar backpack kita Saya terima Karena dia adalah pemain tercepat Yang ada di Liga Indonesia saat ini Main Indonesia tercepat dia Masuk akal Tapi kalo pemain lain Mohon maaf Apalagi atribut larinya Cuma 50 Dibuat jadi 90 Kan gak masuk akal ya Oke Langsung saja dan dia Dari Nusantara Arena King of War pertama Nusantara United Versus Borneo FC Duel antara 2 tim top 4 Di Liga 1 sejauh ini berarti Yang masing-masing Mengumpulkan 17 poin Cakep tuh Borneo nya dibikin jadi oranye Bikin jadi atas Scoreboard nya bagus Ini Liga 1 Di relive bagus sih Siapa yang buat itu Patut dia cungin jempol Untuk Desain Broadcast package nya Terus pas pre-match line up Gue kemarin sempet liat juga Dia kayak semacam kartu gitu kan Kartu terus ada pemainnya muncul Bagus Desainnya bagus Fresh Vano nolipali Ayo buat offside Buat offside Gak bisa Oke Wah kosong Waduh Jangan merah seed Jangan merah seed Oke gak dikasih kartu bahkan sih Itu Ivan keras banget Sekali ajer Bahaya ini free kick Kili nolipali Hmm Kemarin di sepanjang series Indonesia ke remote Vano main terus Sekian Vano salah Untuk main adilan saya Di timnas Sekarang menjadi lawan ini Kita tau kualitas seperti apa kan Daerah-daerah kayak gini Jarak segini Ini makanan ini dia sih Jaga tiang Jaga tiang Oke Dummy Oke untung Untung melayang Untung masih melayang Oke Masih belum parah Seperti Vano Bagus untuk kita soalnya Dan ini kesempatan juga Untuk Raffi Raffi terus Gianluca Murdianto Rideback keturunan Italia Berpassport Indonesia Masih berusia 16 tahun Produk Asli Akademi Nusantara United Nah Peters Belum pegang bola Sudah kerebut bolanya Gak sempet gocek-gocek Ente Peters Isan 0 Bagus sekali Terhasil direbut bola Sama Ivan Izdihar Oke Raffi Bisa angkat ke Emil Peters Ini dia Adam Alis Pemain senior Nah kemarin terakhir Sempat masih dipanggil Ke timnas Di Piala Asia Dirilai maksudnya Komang Kuat sekali Oke Kadenata menang di udara Raffi Syarahil sekarang Bisa melihat Mateus Jadu lari ke situ bro Mateus Bergerak ke kanan Tengahnya harus ada yang isi Oke Kadenata Riga Hajar langsung Temakan pertama Nadeo akhirnya megang bola Oke dapet Kadenata Bagus sekali Hamzal Esaluhu Ya biar biar Dia tengah Ya pastinya kenapa begitu ya Pastinya tuh kayak dipukul ke tanah gitu loh Bola jadi nyeret Gak kenceng Jadi berkurang power ya kan Nice tackle Komang Revatari Sabar 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 Wih mainnya tenang Oke bagus sekali Braif Nah itu kasih Hamzal Tarik tarik ke belakang Kalah apaan bro Kasih Harusnya kasih ke Braif Maksud saya loh 21 menit sudah berlalu di Nusantara Arena Masih skor sementara imbang 0-0 Oke ada sentuhan Braif Throw in untuk Borneo Nice Kamuru bersih Dapet Ya Ball rollnya keluar Ya gak apa-apa udah out duluan Langsung jauh gak Langsung jauh Dapet Ya Lihat Kamuru Oke Braif Raffi kemana nih Gak bisa gak bisa Sase coba buka Oke Braif Batari Kardinata Mati Eh Peters Larinya kok ke kiri sih Orang kanannya kosong Tinggal lari lurus Dimana ke kiri Ayo bro Gue gak pencet apa-apa itu Emang inisiatif dia sendiri berarti Gak gue trigger apapun Dan gue tidak pelayan lock juga kan Nadeo Main-main Nadeo Dapet Ya Bagus sekali Ivan Kanan Balikin dulu Sabar Oke Ada celah di tengah Emil Peters Kasih Kardinata Rigan Tengahnya mana Tengahnya isi dong Waduh Terlalu jauh Masih hidup Masih hidup Hajar Alah Seperti biasa Sound effectnya doang Kenceng Merah-merah Time finishingnya Astaga Maaf Sayang sekali Peluang Tembakan dari Apaan sih lu Pause-pause terus Peluang tembak dan roto penalti Si gagal Dapet Komang Ya Kalo Komang emang Nguan udaranya mantep Cuman Ivan masih bisa dinaikin lah Ke jumping Ntar dilatih Abdurrahman Ke Cafe Turiski Positioning Murdianto Winangtung Nice Komang Wih Passingnya dicelah loh Gila Ya kalo barusan Boleh gocek sih Karena itu Situasi pelik kan Butuh sesuatu Untuk Melepas diri Dan tekanan Panoroli Palit 1-0 Borneo Pada 36 Gue udah coba gerakin Lutfi Tadi Gak dapet tetep Salah Salah Ini akibat ngambil abis ini Liat Ivannya dimana Komangnya dimana Kosong banget tengahnya Gue baru nyadar Jelsi keeper kita Menjelsi mereka sama ya Warnanya Oke Masih bisa Masih bisa Kamuru Kasih Ya Matius Matius Liat tengah Oke Kardinata Apalagi Masuk Ambil bola Ambil bola Ya Gak suruh Gak ada yang suruh bang Gak ada yang suruh bang Kardi Tapi tada apa Boleh Gol penyama kerudukan Nusantara United Langsung dibalas Gak nyampe Tiga menit itu Tuhan Sejak Gol pertama Borneo Bagus Finishingnya Gila Kardinata Jumlah golnya Kayak musim ini Udah jauh lebih balik Dari musim lalu deh Bahkan di titik ini Belum nyampe Pertengahan musim Iya kan bang Lupa gue lupa Musim lalu Kardi nyetak Berapa gol sih Ya mungkin Di titik yang sama kali ya Sebelum pertengahan musim Jumlah gol musim ini Banyak Jody Kurniadi Ke Isanul Rafi hampir dapat Jangan ambil habis bang Isan terbaik tinggal dua ini Memang cuman dua Bukannya tinggal dua sih Bahaya Tung Nyetak gol Gue nyoba tackle Dia malah puter Tadi liat nih Situ Diputer Lolos Jadinya kosong Terus pojok kiri Lagi Finishingnya Langsung dibalas lagi Jedanya Tiga menit Tiga menit Oke komang Kamuru Hamza Tackle dari Vano Halftime Bukan melanggaran Oke Skor sementara Keunggulan tim tamu Borneo Lihat jersinya warnanya Kalau corner Pusing sih Lutfi Gue banyak Teman-teman saya Maksudnya jersi sama warnanya kan Oke halftime 21 untuk Borneo Win 9 Tadi mencetak gol kedua mereka Langsung kita lanjut Tumpah kedua Ya Eh Terlalu tak kabur juga Ini gara-gara Jarang kalah musim ini Jadi Sejak informasi Apalagi Gaya main normalnya Pasing-pasing pendeknya Main sabarnya jadi hilang Mainer gocek-gocek Terima kasih Sudah diingat kan warga Emang bandel itu Peters Udah tak tau Gocek-gocek bulu lagi Kalau gitu masih boleh dong Ya kan dikit-dikit doang Pak Karena berguna juga itu kan Nawar Nawar Karinata Tarigan Kalau gocek-gocek-gocek Cuman begini-begini Boleh lah Step over dikit-dikit Boleh Abdurrahman Waduh Dua main sekaligus Selewat itu Ya jaga-jaga situ Murdianto Nah Bagus Peters Lari-lari Lari Peters Terima kasih Ya Kombinasi dua main academy Karinata Tarigan Mateus Silva Onside Oke Peters Peters Bolanya gak keliatan Dimana loh Ya Corner tapi Corner pertama Nusantara Peters Ke Komang Itu gak bisa Ya ampun Ada back tadi disitu-situ sih Pelanggaran siapa Pelanggaran pemain kita Oke Folder untuk penalti Duel 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 Dapet Ya Murdianto Ke Raffi Bisa masukin kesitu Gak kesitu maksudnya Maksudnya gue ke Braif Oke Kasih Sanul Serangan berikutnya Deborno FC Kaviatur Rizky Ada yang lari di sisi kanan Kembali ke tengah Nomor tujuh Kaviatur Rizky Kaptennya Borneo tuh Kalau gak salah Vano ya Dirilah kayak Berubah arah bola Akibat tackle Dari Raffi Tapi masih bisa diambil Dari permain mereka Kirim ke tengah langsung Vano di pali Berbahaya Kretiak Buang Gak usah beliat Liat belah Buang aja langsung Oke Mateus Kamsa Saatnya counter Saatnya counter Lari Lari Andai bisa lari bro Oke Liat Mateus Oke Oke Kasih Iya Karin tadi kan Hajar Masuk Wah Gila Nadeo Gila Nadeo Sabar Sabar Win 19 Oke Ya Ikut terus Ikut terus Ikut terus Ikut terus Kamuru Ikut Kamuru Nice Ivan Jangan Jangan Pinang Pinalti Astaga Ucok Ahya Masuk Pinalti Kiri 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 Didengerin Liat Gua Baru Ngomong Mau naikin Competitor Mod Langsung Disikat Amor Neo Tenang Sekali Vano Tidak ada Pemain yang berani Panenkan Lutfi Gak Ada Gak Ada Kayaknya Aduh Tutup Ketepis Dih Astaga Butuh Pergantian Main Sepertinya Apakah Waktunya Kojo Why not Dan kita akan Masukin dari sekarang Langsung Nimori Besage Masuk Sultan Zaki Masuk Oke Masih ada Waktu 20 Menit Sebenernya Ini 4 5 Main Ganti Eh Jangan Kalah At Lest Kojo It's time Waktunya Anda Bersinar Oke Kan Tertarigan Braifatari Akat langsung Joel Kojo Hajar Kojo Ya Ya Oke Ambil bola dong bang Malah begini-begini Terus loh 3-2 Selisat Tugul Bagus sekali Nusantara Ayo Instant impact Dari Joel Kojo Asis Braif Ketutupan 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 Tiang Tembakan Kayak kiri Joel Kojo Berhasil Berlewati Nade Unyata Let's go Goal ketiga Kojo 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 kok udah mulai Nyetak gol Bisa diandalkan kok Saya tidak pernah membayangkan Susah ini Menyetak gol Di Liga Indonesia Kata Kojo kemarin Emang butuh Waktu adaptasi Ajalah Farno Lipali 18 menit Terakhir Tidak banyak lagi Waktu tersisa Oke Masih terbawa sepatu Comeback Tentu saja Wah itu Kalo goal kelar sih Itu kalo goal kelar Mereka gak masukin Terence Buhiri kan Mereka masukin Terence Buhiri Waduh Varno Ketengah Oke Shooting Masih off target juga mereka Ini kita dikasih Dikasih Kesempatan Bojir Tengah gol Yang merudukan sih Sultan Zaki Terus Terus Ya Lihat-lihat depan Itu kosong Oke Braifatari Bisa melihat Peters Murdianto Kardinata Tarikan Astaga Itu pasir-pasirnya Bagus Barusan Ayo terus Terus Sembilan menit terakhir Emil Peters Ketengah Komang Yompun Apakah juga berbalik Connor lagi Connor lagi Oh masih satu sub kita ya Oke Bentar Bentar Kayaknya gue bisa Oke Gue tau ini beresiko sih Cuman Gimana 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 Cepat 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 Terus Sini aja Ini kalau di counter Kelar kita Cuman Afrizal Masuk Ayo Amat Afrizal Satu gol Satu gol Dan diri kalahan aja Ayo Ayo Oke Emil Peters Lagi-lagi Marah ke Komang Komang Dapet kan Tiga sama Kapten Nusantara United Komang Triarta Tertinggal Tiga satu Sepuluh Dua puluh Menit lalu Sepuluh Menit terakhir Tiga sama Komang Sebelum ini Connor tadi Yang penjunkir Balik paduel udara Fighter Bagus Adam Alice Miss itu Adam Alice Padahal Kalau itu posisi dia Lebih duluan Lebih Lebih Di depan Dibanding Komang kan Kalau dia dapet Nggak dapet Komang itu Let's go Let's go Masih ada mungkin kita Ya tau begini Saya kagak masukin Afrizal Cuman udah nanggung sih Kita bisa ngejar gol keempat Sekarang berarti Cuman bahayanya Kalau di counter aja Ini sama Aduh Mori Ayo bagus Tapi dapet tackle sih Oke Besage ke Emil Peters Aduh kenapa kesitu Pasinnya bro Kojo dapet Ya Fokus 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 Pelan-pelan aja Mainnya 4 menit Masih Press Dikit-dikit Oke Peters dapet Tidak Dia mempaskin ke Sono Jaga belakangnya Asu Ucok Yahya Ucok Yahya Maksudnya Terence Buhiri Jadi main tengah disitu Awas Ingat 4 back doang kita Drive Jadi live back ini Vano Lili Pali Crossing Langsung Buang Bahaya Buang Yopun Murdianto Monei terakhir Let's go Peters Go Go Lari 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 Terus Emile Peters Joel Kojo Afrizol Come on Sendirian Amat Afrizol 4-3 Mungkin kan Enggak Ini Ini Ada jauh Brilliant sekali Manager ini Enggak 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 Selalu berhasil Eksperimen aneh-aneh Gue gak selalu berhasil Kebetulan ini berhasil Nambahin 1 extra striker Kebetulan tadi Kojo butuh 1 extra passing Karena kalau lah Tutup semua udah Dan tepat sekali Afrizol yang gue taruh di kiri situ Nyetak gol 4-3 Dari tertinggal 31 Menit 70 Di menit 90 Dari pemain nomor 99 Nusantara United Di pertandingan Ke 10 Bukan ke 9 Kalau ke 9 Keren tadi sih Ritmenya dapet tuh Full time kah? Belum full time Waduh 3 menit udah lewat Lo asid Masih dikasih sempatan Full time Menang 3 poin 3 poin Nusantara United Luar biasa sekali Saran untuk kemenangan terbaik kita musim ini Ngelawan salutun terkuat di liga Poin sama sebelum pertandingan Setelah pertandingan kita unggul 3 poin Bagus Dimulai dari Sundalan Komang Oke Gila bener-bener loh Drama bro Betul-betul drama Luar biasa Oke Kita akan lihat dulu 10 shot Banding 7 Borneo Pasnya akurasi kita Bahkan cuma 86% loh Dibilang bagus Kagak Terus untuk performance-nya Komang Main of the match pak Lihat Satu tackle Set tackle berhasil 3 interception 7 dari 9 duel udara 4 dari 4 duel udara Urusan udara Komang jagoannya Dia yang menang semua Kojo 1 gol 1 asis Impactnya dari pengucaraan Kandidatnya 1 gol Afriza lebih lagi impactnya Masuk baru menit-menit akhir 1 gol Peters assist Braif assist Mateus bikin assist Overall Bagus sekali Malah Haji Memori Yang gak dapet apa-apa tadi Tapi yang penting kita menang Udah interview dulu Kukil Bener-bener Mantap bang Tambahan 3 poin 7 pertandingan Unbeaten Di Liga 1 Gila Borneo Seru Terima kasih Borneo Pertandingan Seru sekali Jujur tadi Kena pressure juga sih 3-1 Cuman gue dari titiknya Kayak bisa sih At least kalo misalnya 2 gol ya Untuk nyamet Dudukan Masih bisa kok Kalo misalnya Suruh langsung comeback Tadi mah Di keadaan ketinggalan 2 gol mah Sulit Tapi ternyata mungkin Makanya mikirnya Gak usah kejauhan Kayak mau langsung comeback Langsung unggul Gitu loh Kalo lagi keadaan tertinggal Mikirnya nyetak gol aja Satu-satu dulu aja Setiap lu nyetak gol Keadaannya akan lebih baik Probabilitas lu untuk comeback Beneran akan lebih besar Jadinya kan Gak usah terlalu susah Mikirnya Gak usah terlalu ribet Gitu loh Kalo misalnya lu mikirnya Langsung nyetak Harus nyetak gol Ribet Semakin di otok Anda bilang susah-susah Semakin lumayan Jadi ke pressure Jadi panik Jadi jelek mainnya Oke Kita akan lanjut Pertama berikutnya Tapi ini gue harus Break dulu Keputusan nge-record Jadi Ntar saya langsung balik lagi sih Di video gak kerasa Ke break doang Cuman ya langsung Set Oke Saya kembali Di Anda jadanya Sebenarnya sejauh ini doang Tapi di gue Tiga aja Ini jadanya breaknya Jadi Kita akan lihat dulu Ini ada laporan Scout ya Yusaku Yamadera Apa ini Oh training plannya ya Boleh Diingetin bagus Karena sudah lama tidak main Wih CR% 0 Ajar All out performance Langsung ya Terus Ini dari Reza Wahyu Reza Wahyu itu Indonesia Wahyu di Utomo Potensi 81 Tidak Krishna 70 Tidak Oke Ayo Reza Wahyu Emang harus di upgrade Berarti sih Harus live stream Peran itu ini bro Wih Van Dyke Bang bang Van Dyke Naturalisasi bang Ini Van Dyke bro Overallnya mungkin bisa 60 Potensi tapi 84 Oke kita pantau bulan depan Ini Julian Mayer Kurang ya Ini dari Belanda Mathe Molina Terus satu lagi Saber Saber Rome Korea Nah Belum Oke Oke kepencet sign Bentar bang Saya sikat dulu Sudah dikepencet pak Newt Academy Udah kan itu doang kan Ya ini Pion Bentar Lihat dulu deh boleh sekalian Pace Passing Dribbling Fisikal Teknik Midfielder Wih Rambutnya Hah Itu rambutnya rambut apaan Gue kayak gak pernah ngeliat rambut generic itu Oke menarik Tapi maaf ya Tidak Oke Udah ya Jadi untuk sementara Akademi Siapa sih yang paling tinggi ratingnya sekarang Haris 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 Wibowo 18 tahun Udah bisa sebenernya sih Ya kapanpun bisa dipromosikan Ini dua pemain nih Tapi winger dua-duanya pak Kayaknya lebih aman nanti Tunggu Januari kali ya Kalau misalnya kita bisa Loan out si Friska sama Pandi kan Jadi ada slot kosong Lumayan kan Buat backup Atau ntar bulan Desember Kalau emang jadwalnya padat banget Dan kita butuh Bisa ini Haris Wibowo itu Lagi kita latih Di skill moves Sudah mau 5 bintang Passing Ini Wickfood sudah mentok nih Bayu Andika Bisa kita ganti Pas 19 tahun Dia tuh apa Left winger Lo mau bikin left winger Oh gak ada ya Kalau winger ya Gak ada yang bisa Melati atribut defense dia ya Gak bisa ya Iya Support winger aja Cuma naikin defensive work rate Interception doang naikin Boleh sih interception sih Boleh support winger ya Supaya work rate nya jadi Atlus medium lah Defensive nya High attacking work rate Udah aman Yaudah Jadi itu Terus ini yang si Warawong Thailand Ini juga bisa Soon ini sebenernya Di apa Oh ini center forward nih 16 tahun Oke ini menarik sih Bentar Sekarang gue lagi latih Di bombardir Karena mau naikin pace Dan finishnya Maksin 45 doang dia Skill moves Waduh Wickfoodnya 1 bintang Enggak sih Enggak sih Wickfood mesti naikin nih Tapi kalau gue Melati Wickfood di Playmaker forward Trackwartista ini Kagak melati Finishing dan pace Masalahnya Tapi passingnya Dia CF juga Boleh sih Bentar bentar Tapi ini 2 pekan lagi Naik rate Udah tanggung ya Bentar dulu Tunggu Ingetin gue ya 2 pekan ya 2 pekan ganti si Warawong ke Playmaker forward Terus ini juga Thailand Ada 2 Ada 2 Sarkar Thailand bahkan Nah ini kalau dia lagi Naikin attack work rate Dari medium jadi high Jadi biarin dulu aja sementara Oke Sama ini si Martin Janssen Yang berikutnya Akan dipromosi juga Jadi ya ini At least ada 5 pemain pak Dari academy Yang siap promosi Nah itu ya Update to academy Terus ini ada player chat Dari siapa Hamza Oke Kita bisa masukin sekarang deh Boleh Hamza sama ini Ya sebenernya sayang sih Kayak Hamza tuh masih muda Sebenernya bro Cuman ya gimana Terlalu banyak pemain Di depan mereka gitu loh Jadi agak susah juga Bentar Oh tadi tuh gue di awal Menunjukin ini ya Saya lupa ya Mateus masih Pencetak gol terbanyak Tapi kardinata Lu liat Ini gue di bilang tadi kan Kardinata liat Pencetak gol terbanyak kedua Mori ketiga loh Maaf Riza loh Gila Asis terbanyak masih Brave 8 asis Outputnya Peters juga Kojo juga outputnya Kalau lu liat sekarang 3 gol plus 7 asis 10 GA kan Dibagi 9 pertandingan Lebih dari 1 per pertandingan Berarti kontribusinya Kalau mulai dari statsnya Jadi Bagus gitu loh Kardinata gokil angkanya 1 per pertandingan Antara gol atau asis 24 tahun Mantap sekali Mateus lebih gila lagi Angkanya 1 gede sih Oke Tadi saya mau ngapain Eh mau ini Loan loan Oke Kita ke development Terus Friska masuk loan list Andi Masuk loan list Oh 3 berarti ya Sama Mana tadi Sebenernya Hamza gak perlu juga sih Tapi ya Bentar Hamza Wigfoot dementok 25 bintang Sprintnya juga ada mentok Kita bisa latih di Sini Inverted winger tuh Ngelatih pasnya Shooting-shootingnya Ball control dribbling Ini dribbling doang Passing-passingnya Boleh nih Passing-passing nih Sama skill Mesti dilatih Ya boleh lah Hamza juga masuk aja ke loan list Oke Sip Mari kita lanjutkan Ini pertandingan berikutnya Update Wih Pertama Tapi belum 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 Coba update dulu Satu hari Dua hari Bener gak Ah tidak kan Ternyata kan Kirain Nusantara Beneran bakal Pertama kalinya Bertanggert di puncak Setelah semua tim Main dengan matchline yang sama ya Tapi ternyata tidak Posisi kedua Di bawah Bali United Beda sepoin masih Bali United habis menang Siapa itu Bali itu habis menang Lawan Arema 2-0 Terus saja menang Lawan PSA Semarang Yang ada di posisi 5 Tadinya ada top 4 Mereka berarti menang 2-1 Madu United menang Lawan Deltras Bayangkara Lawan Rans Menang Oke Kita tadi harus saja Menang dramatis Lawan Borneo Jadi kita bisa Ini ada player chat lagi Dua Apa ya nih Ada dari Pandi Oke Thanks boss I think a loan move Might be just what I need At this point in my career Oke Terus Friska juga sama Nice Dan kita akan advance International management over Tidak Dari Lebanon Kita reject saja Terus Aduh Bentar Training gue gimana Apa kabarnya pak Oh aman ya Untung aman Energi fokus semua ya Yaudah sekarang saatnya Sehari doang sih Performance fokus ya lumayan lah All players Sudah tuh Oke boleh kita bikin All out performance Ikram Soma Saku Isan Aji Yankovic Zamorano Sisa sehari doang ini Tadi ada tawaran dari Austin FC Dari MLS Oke Kita bisa Delegate dulu Nanti baru di negosiasi ya Satu tahun Sip Tanpa musim permanen Maksudnya Karena ya itu Tadi gue bilang Kalau misalnya memang musim Tambah jumlah kompetisi Atau dua musim lagi Kita akan butuh Dari Sapporo Dari Jepang Dari J-League Kita bisa Hokkaido Konsadole Sapporo Sama sebenarnya tadi Loan aja Dia semuanya minta opsi permanen loh Oke langsung ada dua tawaran Buat Hamza Terus This next game is so important For our season boss I feel really good And I'm sure I can do a better job Than Lutfi Masrohan If you give me the chance I have him Ya dia kalau diminta begitu Gue mesti kasih jam terbang sih Oke Yaudah Jadi Lutfi akan kita drop Dan Ikram Satu satu keeper yang punya Clean sheet Berarti Sejauh ini Di Liga 1 Akan start Baru atau putra Di posisi 16 Baiklah Langsung kita ke match day Mereka pakai 4-4-2 Uy Mike out David Mudilo Bayu Pradana Tengahnya Kanan Rizky Porak Kiri siapa itu? Dracovic Oke Bagus Kava Start Bagus Kavi Gak main Ada di badge gak? Gak ada di badge loh Mereka kalah 2 Menang 2 5 pertanian terakhir Kita bisa ambil training Training mungkin Ambil Nah ini boleh lah Ini pertanian kedua kan Extreme waktu pertanian itu boleh tuh Tiki Taka Buat Raffi dan Karinata Yuk Yang ntar sebenarnya harapannya Kalau misalnya dimulai training playstyle Di training camp ya Udah kagak butuh mengandalkan temporary playstyle Maksudnya Menurut gue Satu pemain Punya playstyle sesuai dengan posisinya Dan Bagus itu cukup sih Kayak Raffi mungkin kita kasih apa Antara Kan Raffi DM kan Ya gak juga sih Playstyle gak cukup satu sih Kayak Raffi misalnya Apa? Lu mau kasih interceptor Atau Raccoon Anticipate Itu buat defense bagus Tapi kalau misalnya lu kasih buat passing ya ini Misalnya antara Tiki Taka Atau Pink Pass Atau apa gitu Itu berguna banget buat dia Sebagai di playing playm Karena roll dia sebenernya kan gak cuma DM batu di belakang diem doang kan Tapi juga akan Lampar-lampar bola ke depan Dan Dengan bantuan playstyle Yang akan ntar dilatih dengan durasinya 6 bulan untuk playstyle normal 12 bulan untuk playstyle plus Itu akan Sangat membantu Tapi Yang penting sekarang Jangan gagal dulu bro Orang itu Orang itu dapet ke Ah Karena udah kesentuh kaki musuh ya Karena musuh sih Ini teman sendiri Tapi kalau misalnya Ante bikin gagal terus Jadi musuh Anda siapapun yang Tadi jadi Kucingnya Susah bener ini loh Hajar bang Ya Oke Satu pemain Siapa sih itu? Oh itu komang Ya agak susah ya Semakin Semakin bagus Pemain bertahan Nusantara United Semakin susah trading ini Karena mereka covernya Semakin cepat kan Interception mereka Makin tinggi Makin susah Kami menyelesaikan Passing-passing ini Untung udah biru lingkarannya Ini satu lagi siapa? Zamorano itu loh padahal loh Kalau misalnya ditaruh Ivan disitu Kelar sih sih Atau Yusaku gitu Gak bilang Zamorano jelek ya Cuman kan secara defense Pasti Atribut spectaclenya Dahlah ya Enggak deh Coba deh boleh Saya masih Saya masih Masih penasaran Sambil mager sih Cuman yaudah ini kesempatan terakhir juga kan Yuk Yuk Kalau misalnya menang pertanian ini Ada peluang Dan Bali United drop point Dia punya kelasemen kita Untuk pertama kalinya Sebagai tim promosi Yuk Jadi Mari Dan apa yang lagi saya perjuangkan saat ini Di training itu bisa membantu kita Mewujudkan hal tersebut Ya alias menangin pertandingan Dan jadi Pemuncak kelasemen Bede Liga 1 sementara Bisakah? Lihat saja dulu ini Ya Oke langsung gawang Mantap Plus 500 Cakep Dua pemain sekarang Yuk sabar Sabar Tunggu pelan-pelan Tunggu dia akan bergerak Ini dribble dulu aja Kasih baru Sekarang bisa cepat Kasih langsung Set Oke Wah untung kesandung gitu Kalau enggak kerebut bro Oke Satu dimana itu Enggak jelas dimana Eh jangan keluar Kegawang Berhasil Enggak itu kenapa barusan ya Kenapa di Kenapa dikelarin Ya oke Sudah ya Baiklah Kojo balik line up Hamza drop Iwan masuk Bagasatrio mulai ngambek gitu Waduh Gimana ini Bagasatrio Ya ganti Basage lah Gapapa Terus Sultan Zaki Biarin aja Tetap disitu Sudah kan Sesuanya aman Yuk langsung Jersey Mereka kuning Bentar Ya Kita gak ada jersey gelap Soalnya sih Yaudah Mau gak mau Tandang ke Demang Lehmann Stadium Main malam juga ini Tanggal 7 November 2024 Jam 7.30 Jolkojo dengan kontribusi yang tadi diberikan di pertanian Borneo Bisa Membantu kita memenangkan pertandingan Jadi tidak ada alasan untuk tidak memainkan dia dari awal Ini kenapa ungu banget warnanya ya Ton warnanya Oke Kita lihat dulu Line up nya Barito Tuh ya Oh dia Dia 2 nya kayak DM itu ya David Silva 65-66 ratingnya Emin Durakovic 57 Mike Ought 64 Bayu Prada 62 Rizky Porra 60 Frendisa Putra Mohat Vili Ini 60 semua ya Renan Alves 66 Bagas Kava 64 Oke Axel Wong Wai Nazar Gustavo 68 Tokantins Canarong Prom Srikau Ini Thailand dong Jack Endakot Siapa tuh Mario Londok Oke Tidak ada Bagus Kavi Ada Bagas Kava King of Ball pertama Barito Putra Versus Nusantara United Barito itu berarti Siapa yang kita datangkan dari Barito Oh si ini Si Kaburu kan Dan kita sempat ketemu mereka di Fase Group Piala Presiden kan Waduh Murilo Tackle Komang Ada lanjutan Bahaya Ikram Tung aja masih Pipis Di atas Misar Gawang Oh ini Coach RD Rabat Darawan kan Bukan Ridwan Darawan Jimi Aronggear Keipan Izdihar Komang Angkat Dia ada dia Alessandro Kamuru Ada yang mantan timnya Bisa melihat Emil Peters Jauh di depan Fendi Saputra Dapat tadi Oke Bantu Pres Dua pemain Jatuh Karinata Renan Alves Pelanggaran itu sih Bukan pelanggaran Depan Mateus Aduh Kamurunya udah mulai lari padahal tuh Ini dapet bro Ini dapet ini Gak akan repot lagi Oke dikasih lagi sama dia Rafi Emil Peters Masih hidup Weh jangan gocek-gocek banget Tadi saya dimarahin lagi Maaf maaf Dupa David Silva Ivan Ivan Orangmu mana bro Nice Oke sabar dulu Ivan Ke Kamuru 15 menit Sudah berlalu Masih 0-0 Skor sementara Itu ada celah disitu Kasih Braif Oke Mateus Lihat-lihat Nah Karinata Ini Peters Kosong Tengah-tengah Isi tengah Isi tengah Angkat Braif Wah Salto Tidak Susah pak Curi-curi Ya Curi-curi Peters Nah passing aja Peters Passing dulu aja Unggul-unggul banyak boleh Anda gocek-gocek Bebas Mudernyemar juga bebas First touch tadi dicoba sama Braif Tapi gagal Komal juga kerebut bolanya Maksud saya Kamuru Rizky Pora Wah Wah Fisiknya kuat gitu Wah Ayo Kamuru Ayo Kamuru Ada dua pemain Termasuk Bagas Kava Yang kehilangan bola Kosong Kosong Gak ada left back mereka Right back maksudnya Terus Kojo Terus Kojo Itu Bagas Kava Lijon Twe balik loh Kasih Mateus Lihat tengah Oke Braifatari Kardinata Tari 1-0 Let's go 1-0 Nusantara United Goal ke-8 berarti Kardinata di semua kompetisi musim ini Kukil bener-bener Musim lalu tuh kita mengenal Kardinata cuma sebagai playmaker Rolnya Sekarang ada role ke-2 Pencetak goal Second striker ini Itu asis yang bagus sekali dari Braifatari Keeper sudah tidak ada kesempatan Terlambat juga reaksinya Let's go Good job Kardinata Rigan Menambah Torehan golnya di Braille ke-1 Gak ada Gak ada Lanjut ya Awal yang bagus Sosantara United Gak tau gue tadi Bally United lawan siapa itu Pelanggaran lagi Prit Free kick Barito Renan Alves Oke Braif Tidak bisa diambil Mateus di depan Murilo Nice komang Hati-hati Untung ada Ivan Ya diamankan Jimmy Kotong Durakovic Kosong Ikram Big save Bagus To David tuh Bentar Seingetku Mykot tuh Bukannya Main di tim lain Di Liga 1 ya Kayaknya Mykot bukan di Barito Ini pindah-pindah di krim Kayaknya ya Gak dikasih Rat highlight Penyelamat Ikram berusaha Bagus banget One on one Kona pertama Untuk Barito Mykot Kayaknya mulai ke tengah langsung Ada Duel Kojo Memang duel udara Dateng satu kamuru Out Ke Durakovic Nah lewat semua lu kan Aduh ini dia Rezki Pora Ivan kolong Barusan Ivan di depan Murilo Padahal posisinya Satu sama Emang Emang Kayaknya gak bakal pernah bisa clean sheet lagi sih Kita sih Astaga Liat Liat Ivan ngapain Itu Ivan tinggal tutup aja Kalo gak sebenernya dapet tuh bola Gak nyampe ke Pemain mereka Oke Biar-biar dia Biar dia yang tekan aja Susah belakang gak ya Kalo misalnya kita Pangsa maju Dia masih lagi di belakang semua Ya gak bisa ditembus juga Ini pergerakan Raffi Lagi begini tuh penting banget tuh Wih Aduh Aduh Jadi kena tackle Eh jadi Untung gak dikart tuh Maaf 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 Gapas bola soalnya Gara-gara kepencet R2 Dapat Karinata Oke bagus Kojo Mana Lari lari Gerak dong Gerak dong Ya Driver Tari Lamaan break Nice Kojo Rambut lagi Buset gak David Reski Pora Bahaya Nice Ikram Good save Corner lagi Hati-hati nih Corner nih Mic out barusan 5 menit Tari debat pertama Dapet Kojo Buang Brave Ya Emil Peters Gak dapet Tackle Bagus Di Raffi Ini passingnya Colek-colek Terus Firly Keriski Pora Mike out Nice block Ivan Datang Jimmy Bro tutup Ikram Udah 3 penyelamatan Ini Corner lagi Barito Gak bisa keluar Ada tekanan Bersantara United Untuk Daryl Face Rizki Pora Update juga Bagus Oke Dapet Brave Nice Kali ini Emil Peters Nah sebenernya Kalau disini Alah Lu malah Jatuh lagi Wah Ivan Detik terakhir Sebelum nembak Itu pemain Barito Ya udah abis Barito bisa counter Itu Oke Usai bawa pertama Dan Score sementara Masih sangat sama Tim tamu mencetak gol duluan Tapi sayang sekali Harus di Sama kan hidrungan Lalu tim tuan rumah Gol dari Carinata Dan juga Murilo Seri-seri 8 menit Kedua gol dari masing-masing tim Waduh Oke jarang-jarang loh Kita cuma punya satu shot pak Mereka 6 Oke Oke Menarik Bawa kedua Harus lebih rapi Mainnya berarti Defense juga Mesti lebih ketat Striker drop back Tuh 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 Nggak jawab target Baru 2 menit Babak kedua Udah punya satu peluang mereka Komal Triarta Alessandro Kamuru Bisa melihat Brai Fatari Balik dulu Oke Aduh dipotong terus loh Risky Pora Berapa posisi nggak dia Bayu Pradana Nice tackle Kamuru Oke sabar Lihat orang Ada Cardi Tadigan disini Emil Peters Sedang mencari posisi Kasih bola ke Peters Gagal Cardi dapet lagi Oke Depan Oke Dorong ke Matthew Silva Tengah Brai Fatari Gak bisa Gak bisa Gak bisa Blong Astaga Offside Oh iya Offside Loh Oh iya Tangannya Tapi itu Kok Barriernya Tembus juga Pemain Barito Bukannya barriernya Dimulai dari Anggota tubuh terakhirnya Pemain Barito Gimana sih Itu jadi bingung Tapi itu emang Offside juga Tadi sih Tangannya Matthew Murillo Kamuru Kamuru dapet Tidak Balikin nih Komang ke tengah Komang ke tengah Oh iya dapet Kojo Kojo Sikat Sikat bang Lari bang Lari bang Gak kejar Gila Bagus kafa itu Oke Mateus Ke karenata Tadigan Ya Udah lewat Padahal Malah balik ke tengah Lagi Fresh Jimmy Dissentuh dulu Main mereka Berubah arah Bolanya David Silva Nice Ivan Krusial sekali Barusan Jimmy Ronggear Angkat ke Kamuru Lihat Kojo Lihat Kojo Oke Kemana Kemana bang Belakang Oke Cakep Kamuru lagi Ya Gerak terus Gerak terus Lihat Mateus Angkat langsung Kandidata Waduh Duel 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 lagi Dapet Oke Serangan berikutnya Ayo bikin lagi Dari bawah Kiri Koma ke Kamuru Ya Oke Balikin Aduh Kojo nya larinya setengah Setengah sih Lagi 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 Bikin lagi Duel Ivan Enggak Kagak mau lompat Bahkan Bagus Ko Bang Terus Terus Lihat Mateus Lihat Emil Gerak Dua satu Emil Peters Itu finishingnya bagus banget itu First time Tepat banget Ke kiri bawah Mungkin gak pojok Tapi ya Gue marahinnya kiri pojok tadi Maksudnya kiri bawah Lihat Hmm Kiri atas dia Kolong gak sih Laut kolong gak sih itu Kayak laut kolong pemain Barito Yuk Sudah bisa dapet goal kedua Sekarang saatnya tambah Lihat 67 ya Oke Ball out Ganti main dah Samina Nice brave Kojo jaga situ Pasti-pasti kesitu bro Bagus kapa itu Nah kan Kena press kan dia Panik dia Oke Mateus Onside kah Ya Dia offside sih Oh Gak offside Mateus Mateus Silva Masuk Gila Itu kenceng banget ya Makanya Buset Dapet Cardi Enggak Bagus Kava Kabupi Pradana Tackle gagal Renan Alves kali ini Masih terus Diberikan tekanan oleh pemain-main depan Nusantara United Terganggu mereka Gak bisa bangun serangan di belakang kan Mereka bawa bola aja Ditekan terus Lihat Alah kepencet kotak 15 menit terakhir Dapet 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 Mike out Nice Komang Ada gangguan Bribe agak turun Bagas Kava Durakovic Kembali ke Bagas Kava Firli di belakang Mateus turun 12 menit Bayu Pradana Ingat kita bawa pertanjum Yang satu syak doang kan Empat pemain Di pressing loh Masa ya kagak dapet Tekan Tekan terus Kojo Terus Kojo Nah Main di belakang aja Dia biarin Hmm Mau kemana bang Ya datang Kojo Datang Kojo Jago ambil pasinya Keeper kan Ujung-ujung kan Oke Duel Gak dapet Gak apa-apa Tutup itu Belakang lagi Lihat Ya Opsi passingnya Waduh Kamuro agak maju Berikasih itu Sebenernya panik Baru situ Bagas Kava Pelan passingnya Ini bahaya Ini saya yang panik Ini bro Bayu Pradana Tutup Nice Berair Udah Yuk Mau kemana serannya Lihat Matheus Onside Onside Karan Kadidat tadi kan Matheus sendiri Atau Cardi Cardi Terlalu jauh di luar Tadi sih Dan kalau Pongsyut pun Dia terlalu Kiri Ini gak nanti Pemain banget nih Udah Injur time ini Nice tackle Livan Negatif mainnya sekarang Ya ampun Kagak main Pemain-main yang masuk Di bench Di sini mending gue ganti Defense Defender Kalau begini sih Ya gak sih Kalau Matheus Gak apa Buat dulu udara Iya dong Bagas Satrio Masuk Sultan Zaki Masuk Gurdianto Masuk Ya depannya Enggak Gak bakal main juga Mereka sih Habis ya Injur time Coba semenit Ini udah lewat 30 detik Habis counter Dibapakain Counter sekali Kalau kita dapet counter Kalau misalnya Buatnya diputar-putar Cepetok pilih Lauti Udah habis Terusnya 20 detik Bisakah Nusantara Mengunci 3 poin Tambahan Setelah tadi Lon Borneo Duel 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 Ivan Ivan Bahaya Bro Full time Menang Tambahan 3 poin Yang Seharusnya bisa kita Melanjutkan terus Dengan formasi ini ya Ini lawannya 2 tim kuat Ini episode ini Dan formasi 4 2 1 3 Ini Enggak 4 1 2 3 Bekerja dengan baik Hasilnya 2 kemenangan 6 poin Bagus sekali Goal dari Karina Tarigan Dan Emil Peters Nih liat Finishingnya Peters nih Karina menit 25 Nyatah goal Simple Braif Asisnya liat Cakep Tur Nah Dan ini adalah goal Ikram juga penyelamatannya Banyak tuh Goal dari Emil Peters Yang berujung menjadi Goal kemenangan Nusantara United Liat dari situ loh Gila Itu kan bagus banget pak Itu dia dengan power Dan akurasi Liat Kolong nih Oh enggak Nggak kolong Ternyata lewat belakangnya pak Bagus sekali Tapi loh Mantap Emil Peters Kita bisa lihat Iya bawa pertama Satu shot Bawa kedua Empat shot kita 100% akurasi tembakannya Semua on target berarti Meskipun Barito Punya jumlah shot Total lebih banyak Tapi on target mereka Di bawah kita satu Karena Banyak yang off target Braifatari Merado match 8,1 Bikin asis doang Padahal enggak bikin goal Kadenata Tarigan Goal Ivan Liat tuh 7,7 tanpa goal asis Gila Defensif duelnya 100% Defensif duel bro Kojo Mateus Asis Hamuru Peters Goal Terus Ikram Ada 3 penyelamatan Oke Nice Bisa kita lanjut Interview Payasia Semarang Satu sama Persib Bandung Dan Kita lihat Kelasemen seperti apa Ya Gimana Delapan pertandingan Unbeaten Berturut-turut Pencapaian yang luar biasa Just one goal Between the teams Ya ujung-ujungnya Agak gari sih Terutama Bawah pertama tadi ya Pas mereka Berturut-turut Dapet corner terus Penghasilkan mereka Punya 6 shot Di bawah pertama Kita cuma satu Untung Ikram Bagus performanya Oh kita Piala Presiden Kalah loh Mereka ya Lupa saya Ya terima kasih mbak Ini berarti kan setelah Sebelas pertandingan ya Ada apa Ada loan offer Dari Roncheng FC Udah dari mana tuh Roncheng FC Heh Chengdu Roncheng Gue gak tau jujur sih Dari mana sih Ya udah delegate aja Boleh Terus Raffi itu apa Stamina Ikram Mantap Iya dia Ikram tadi minta dimainin lagi Terus perform aja Keren sih Peter scores Inusantara Gila Gila Ya ditahan di bang PSS Lehman Persija menang lagi Gokil Borneo Kalian bayangkara Persi PSIS tuh PSS di posisi 6 itu Oke Memang tidak berarti Tidak berarti Loan setahun Tidak berarti Loan setahun Permanen Itu yang harus saya terima Sudah Kembali ke training Performance focus Untuk semua Terus yang Diamond yang merah-merah Kita kasih All out performance Ya Ya Kyrgyzstan Terus Sapporo Yang sudah menerima Hamza Setahun Oke Kita bisa negosiasi Berarti ya Eh 2 tahun dia ya Jadi ya Negosiasi aja Tadi kan dia pertama Mintanya ada opsi permanen kan Tapi kan gue minta Tidak Jadi langsung disini Kenapa gue selalu Delegate Kalau tawaran pertama Kayak gitu Karena biasanya Kalau misalnya gue gak delegate Susah Kalau negosiasi kayak gini Di tawaran pertama Saat mereka mau Ada opsi permanen Gak mau diterima Itu kenapa selalu delegate Dan gue baru negosiasi Cutscene ini Baru sekarang Untuk supaya gue gak bayar gaji full 2 tahun gue gak masalah 40 Biasanya gue akan coba Tuk rendahin jadi 30 kan Diterima 7525 Tumben banget gila Bisa gak mau loh Ini kita coba bayar 1 per 4 Berarti gajinya Hamza Oke Oke Ya tinggal nunggu aja Dandil atau gak itu Dandil atau gak cedih ini pak Baiklah Kalau begitu Sepertinya sudah cukup Untuk episode ini Ini kita buat Objektif youth development Masih harus ada 2 pemain lagi Yang positif defender Sama 2 pemain lagi Yang ya itu Harusnya sih otomatis Kan kelar sih Karena potensi main akademi kita kan Emang standarnya tinggi kan Terus Yang long term ini Buat musim depan Jadi musim ininya Kita harus sign 2 pemain aja Terus 2 pemain siapapun Yang kita sign musim ini Berarti Ambil peter Suka termasuk Gak bisa karena musim lalu Musim depan di musim ketiga Harus termain 10 pertandingan Udah Ini berdasarkan posisi Kelar Domestik Piala Presiden Kelar Liga 1 Meetable Piala Indonesia Belum mulai Ntar bulan Desember Terus ini Financial Short term dari musim lalu Emang gagal Long term kita profit 8,7 juta dari penjual pemain muda Oke Jadi Karena ntar yang tadi gue bilang Itu akan ada 5 pemain akademi Mungkin gak semuanya akan stay Gitu loh Bahkan sebenernya Ya bisa kayak macam Ong We ini Atau si Dennis Fundy Bisa aja kita promosiin Buat kita jual di bulan Januari Karena kita emang Anyway ada objektif juga gitu loh Dan kita butuh uang Anda tidak lupakan Bahwa budget saat ini Tinggal sisa 200 ribu Agak berbahaya gitu loh Jadi Episode berikutnya Mungkin kita bisa mulai promosiin aja Dan pemain U20 Ingat kita bisa kapanpun promosiin Tanpa Harus didaftarkan Oke Jadi ya inilah Anda pandangin ini Pemuncak kelas semen Liga 1 Sebagai tim promosi Masih 11 pertandingan Masih cukup panjang musimnya Kita juga belum Menghadapi semua tim Di bulan pertama kan Tapi Ya dengan bermodalkan Formasi seperti ini Yang ternyata Ya siapa sangka Ternyata Formasi ini cocok Dengan Nusantara United Siapa sangka Saya bisa main dengan Formasi 1 striker Tidak ada pernah nyangka Kita lihat saja Bisa bertanding sampai kapan Unbeaten Strik ini Terima kasih Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Lanjutan dari series episode 4 Nusantara United Thank you I'm still here Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton